Halo guys pekabare, maaf baru bisa mulai bikin video lagi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ucapan bela sungkawa jadi langsung saja kita kembali ke theater mekanicus stage 4 ya ini adalah pembatasan api dan listrik dan musuh terakhirnya kita itu geofishop jadi untuk pembatasan yang ini kalian pertama bikin charity disini lalu disini kosongkan saja nanti itu buat banishment di wave 2 disini kalian bikin cryo disini kalian bikin anemo dan pastikan menembak ke arah musuh nge-spawn ya lalu disini pake cryo lalu kalian ke sebelah sini lalu kalian pasang charity cryo lalu anemo dan ini tembak ke sini ya ke arah kiri ya lalu disini kalian bisa tambahkan cryo lagi dan mulai upgrade fokus di upgrade-an ini ya fokus utama kalian di upgrade-annya charity dan attack-attack untuk power cryo dan anemo untuk elemental mastery tidak terlalu perlu gua sih gak upgrade lalu elemental mastery gua hanya upgrade jarak dan attack dan serangan yang upgrade 1500 poin dan 500 poin yang membuat mengeluarkan serangan baru dan ini ada charity 25% ini wajib dan ini attack gua punya cryo diturunkan tidak apa-apa nah kayak gini upgrade dust devil untuk anemo nah ini juga 1500 gua incer untuk wave 1 masih gampang ya kalian pasti bisa lalu untuk wave 2 kalian bikin banishment dan pastikan arahnya benar ya seperti di video-video sebelumnya disini juga bikin banishment lalu disini kalian bisa tambahkan tower cryo lagi dan disini kalian juga bisa menambahkan tower gua taruh disini cryo dan di tengah sini gua taruh anemo tapi poin gua gak cukup jadi kita jalankan dulu nah ini kalian lihat agak jebol ya yang di bawah ya ini gua kurang upgrade tower cryo gua nah ini juga jadi gua putuskan untuk taruh tower lagi disini gua pakai anemo untuk nembak ke arah sana arah spawn nah ini kalian ganti ke barbara aja ya barbara sih kepake sekali sih untuk main di tower cryo seperti ini dan ini gua bangun charity disini biar musuh juga lebih pelan kalo masuk disini karena di daerah sini cukup krusial lalu gua pilih upgrade an attack lagi untuk courage stick pastikan kalian hanya mengambil courage stick 3 ya dan hanya sampe wave 3 aja wave 4 wave 5 jangan ambil courage stick lagi karena terlalu beresiko dan courage stick 1 dan 2 juga gua gak ambil di stage kali ini karena gua udah pernah nyoba dan efeknya cukup fatal bisa ada yang lolos 1 atau 2 jadi saran gua courage stick 3 aja yang kayak gini yang diambil nah berikutnya ini wave 3 sudah nongol helikul berserker ya yang larinya cepet dan lain bisa upgrade tower banishment juga banishment upgrade yang kan banishment itu ada 2 tipe ya yang satu untuk memperlambat speed banishment kalo aktif dan satu lagi itu banishment itu dia bisa kena 2 kali baru cooldown nah itu ambil aja satu-satu karena di wave 5 banishment juga kita akan ganti ke tower serangan jadi tidak perlu di upgrade terlalu banyak dan seperti biasa kalian pake barbara kalian untuk bantu freeze musuh dan geotraveler untuk menghalangi jalan ini gua agak percepat saja biar videonya tidak terlalu panjang lalu kalian pilih upgrade upgrade-upgrade tower cryo dan anemo kalian pastikan upgrade terus attacknya dan serangan-serangan baru dan ini wave terakhir pastikan kalian upgrade terus habiskan saja poin kalian fokus terus diserangan dan ini yang seperti gua bilang tadi kita ini gua bangun jadi anemo menghadap ke arah spawn dan ini gua ganti ke cryo dan pake kalian punya geotraveler untuk menghalangi jalan juga bisa tapi hati-hati karena batu kalian bisa dirusak sama efeknya dari musuh jadi terus berjaga-jaga lihat kiri kanan dan disini barbara sangat penting ya untuk bikin musuh beku terus jadi mereka juga geraknya tidak terlalu cepat kalau ada poin upgrade terus dan terus halangi jalan mereka dengan main freeze pake barbara gak akan terlalu sulit yang penting selama tower kalian attacknya sudah cukup kayak gini kan tuh udah cukup kuat ya dia gak bisa maju terlalu jauh selalu stuck di daerah tangga oke selesai itu yang pembatasan pertama ya dan untuk ada pembatasan kedua itu hydro dan elektro dan musuh terakhirnya itu helikur besar yang pake armor listrik itu nah kalo pembatasan ini kalian masih bikinnya sama kalian pake tower, cryo, dan anemo formasi bangunnya juga masih sama kayak tadi sama persis ini gue contohin aja disini kalian nah ini gue salah harusnya disitu bendisman harusnya gue kosongin nanti akan gue bongkar lagi towernya disini charity nah ini gue menyadari gue salah akhirnya gue buang towernya dan ini gue taro anemo jangan lupa hadap ke kiri lalu disini pasang cryo lagi disini pasang anemo hadap ke arah tangga thunderham lavakul ya langsung gue skip aja ke bagian terakhir karena yang musuh lain pasti lewat dan ini bendismannya gue ganti ke cryo atau anemo juga boleh kalo kalian mau tapi ini poin gue ternyata kurang jadi gue harus membunuh monster dulu fokus kalian tetep masih sama kayak yang tadi ya pembatasan yang pertama ya gak ada yang berbeda pokoknya ini beda musuh lawan musuhnya aja beda fokus kalian masih sama persis kayak video yang tadi kalian halangi jalan pake geotraveller dan barbara untuk nge-freeze strateginya masih sama persis pokoknya dan jangan lupa kalo ada poin naikin terus attack tower kalian ini serangan-serangan baru juga penting ya kalian bisa liatkan tower cryo gue mengeluarkan kayak barrier gitu nah ini pembatasan ketiga pembatasan air dan cryo musuh terakhirnya itu frost arm lava crawl yang S armor S nah ini kalian sebenarnya formasinya sama comang tower cryo kalian diganti dengan tower pyro ya selebihnya sama disini pyro disini pake charity disini pyro biasanya kan cryo terus kan ini diganti pyro aja ya udah itu aja bedanya putar ke kiri anemo nya disini pyro disini juga pyro dan fokus upgrade kalian sama persis pokoknya pertama itu upgrade charity biar area-area dan speed musuh jadi pelan dan yang kedua ya upgrade attack tower sama modifikasi serangan baru yang 1500 dan 500 itu dan courage masih sama juga courage stick fokus yang ketiga 1 dan 2 terlalu beresiko dan jangan lupa ambil hanya sampai wave 3 saja wave 4 wave 5 jangan jarak juga perlu ya distance tapi tidak perlu terlalu banyak paling dua kali saja udah cukup ini wave 2 lawan jelly as attack speed juga boleh kalian upgrade dan disini seperti biasa wave 2 kalian mulai pakai banishment di sini juga pakai banishment 1 pastikan arahnya benar ya disini oh point gue belum cukup courage stick 3 ambil ini membuka kemampuan baru nanti point gue masih kurang dan disini gue bikin tower pyro lagi disini kasih anemo disini kasih pyro nah ini wave 3 disini kalian bikin charity ya biar area-area makin besar lagi biar musuh juga gerakannya lambat ini gue upgrade lagi tower pyro gue pokoknya disini lebih penting upgrade tower pyro ya nah ini yang wave 3 kalian pakai yanfei aja buat bantu-bantu bantu jebolin shieldnya cryo ini cryo jelly ini wave 4 upgrade lagi tower-tower kalian binding enggak gue ngepakai nah ini banishment boleh lah upgrade sekali wave 5 nanti kita banishmentnya buang ya karena tidak berguna kalau lawan musuh besar nah ini modifikasi serangan inverno 1500 itu harus nah ini kalian halangi aja pakai batunya geotraveler dan sambil dibantu pakai yanfei buat pecahin shield nah ini memperluas area charity juga gue ambil itu juga penting seperti yang gue bilang charity yang prioritas kita nomor 1 ya di stage ini oke round 4 nah ini yang terakhir frost arm lava cool hancurkan banishment tower kalian semuanya dan ganti ke tower inverno ya banishment tidak berguna dan kalian upgrade attack lagi biar ini biar sip oke kita mulai kalian bisa pakai bantuan geotraveler dan yanfei juga nah ini agak ini agak nembus tapi tetap mereka kena tahan lagi charity yang disini jadi mereka jalannya tetap pelan di bawah oke tinggal 2 musuh lagi nah tahan terus pakai batunya geotraveler dan jangan lupa perkuat tower kalian terus dan ini akhirnya gue selesai oke perfect clear ya oke gitu aja videonya sampai jumpa di stage 5 ya nanti akan gue buatkan lagi oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ciao ciao Terima kasih telah menonton